Oke, bertemu kembali dengan saya di Belajar Programming Sekarang kita akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai Function Asterisk Simple Example Apa artinya? Di sini artinya itu contoh Contoh program menggunakan function bintang yang sederhana Nah, seperti apa? Kita bisa lihat ya Untuk teorinya sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya Jadi di sini kita langsung saja ke programnya ya Jadi kita bisa lihat Function bintang ID Maker Let index dengan 0 While true Di sini merupakan looping ya While true Yield index plus plus Nah, di sini while true artinya ketika benar ya Jadi di sini tidak akan pernah keluar dari while ya Selama di sini nilainya selalu true ya Kecuali di sini bisa ada false Bisa ada false baru bisa keluar dari while Tapi kalau kita lihat di sini tidak ada false Maka di sini apa yang akan terjadi yaitu Whilenya akan terus looping ya Berputar terus Nah, lalu bagaimana cara kerjanya di sini yield ya Yield index plus plus Jadi bisa diperhatikan di sini Ini sebenarnya bisa kita katakan ada dua buah baris ya Dua buah baris yang berbeda Yaitu baris pertama yield index Dan baris kedua index sama dengan index plus 1 Ya, kenapa? Karena di sini index plus plus Index plus plus artinya Index sama dengan index plus 1 Dan kalau plus plusnya di belakang Ya, itu artinya Dikerjakan belakangan setelah yield index ya Kecuali kalau misalkan di sini kita temukan yield plus plus index Itu artinya lain lagi Ya, itu artinya Dikerjakan dulu index ya Yaitu baris pertamanya index dengan index plus 1 Dan selanjutnya yaitu baris yield index Tapi kalau di sini Tentu yield index dulu Baru index dengan index plus 1 Nah, lalu bagaimana cara kerjanya ya Cara kerjanya kita bisa lihat ya Di sini ID maker disain ke const gen ya Gen variable Lalu dicetak tampilkan ke layar monitor ya Dengan komen ini Gen.next.value Hasilnya 0 Ya, kenapa? Karena gen.next.value Dia akan menjalankan fungsin ini Let index dengan 0 While true Yield index ya Jadi sebelum index sama dengan index plus 1 Dia sudah menemukan yield dulu Ya, jadi di sini Function bintang ini kan untuk Menyatakan generator function ya Generator function Ya, itu fungsi generator Nah, fungsi generator itu Tandanya harus ada yield Di dalam function tersebut ya Minimal harus ada yield Ya, tapi bisa juga nanti Kita lihat di contoh-contoh berikutnya Ada return, ada Ada next ya Ada next yang khusus Ada step ya Maksudnya ada step Ada step yang khusus untuk Meng-assign nilai daripada next ini ya Sedangkan next Yang di contoh ini kan tidak ada Nilainya, tidak ada value-nya Masih kosong ya Nah, kita balik lagi ke sini Ceritanya ya Ke program ini itu Jadi di sini Yield, ya Yield index Ketika dia sampai di yield index Ya, jadi Indexnya 0 masih ya Yield index 0 Maka dia akan berhenti Programnya akan berhenti Dan meretun ya Meretun value Ya, jadi dikatakan disini Dot value Nah, value-nya pada saat ini Yaitu 0 Ya, 0 Ya, dan saat itu Saat itu dia akan berhenti ya Dia akan berhenti Jadi, tiap kali dia ketemu yield Ya, setiap kali panggilan next ini Kalau ketemu yield Dia akan berhenti dan retun value Dan dia ketemu yield ya Yield index Nah, maka value-nya akan di-retun Tapi sekarang masih 0 Ya, masih 0 Untuk panggilan gain.next yang pertama Nah, lalu untuk klien selanjutnya Kita bisa lihat ya Panggilan untuk klien selanjutnya Gain.next.value Return-nya 1 Kenapa ya? Karena dia akan melanjutkan ya Dia akan melanjutkan dari apa yang tadi Udah ditunda Ya, udah ditunda Jadi, ditunda Mulai dari nilai index 0 Ya, dan javascript Engine ini bisa mengingat Ya, bisa mengingat Jadi, seperti ada caching gitu ya Ada caching bahwa Nilai index yang sekarang Berlaku itu Masih 0 Gitu Dan sekarang Index dengan index pesatu Jadi, 0 tambah 1 Ya, hasilnya 1 Tapi, dia tidak akan langsung return value Dia balik dulu ke while ya While true ya Dia balik ke while true Baru dia masuk lagi ke yield Yield index Nah, maka hasilnya baru ada 1 Ya, seperti itu Dia akan berhenti lagi ya Di yield index itu Dan return value Nah, lalu Dia menunggu panggilan selanjutnya ya Kalau misalkan ada Nah, disini kita bisa lihat Kita ada panggilan selanjutnya Yaitu baris ketiga Ya, gain.next.value Baru dilanjutkan lagi sama dia Tapi, saat ini Nilai index yang dicatatnya itu Sudah bernilai 1 Jadi, index dengan index pesatu Ya, 1 sama dengan Ya, index dengan 1 plus 1 Ya, jadi Index dengan 1 plus 1 Nah, 1 plus 1 jadi 2 Nah, ketika 2 Dia harus looping dulu ke while true ya Karena dia harus menemukan yield Baru bisa berhenti Dan setelah itu yield index Nah, dia akan stop disini Ya, yield index dan return value Yaitu 2 Ya Dan begitu pun seterusnya ya Sampai di gain.next.value Disini 3 Nah, itu sama Dia hanya akan melanjutkan Index dengan index pesatu Dan index dari nilai terakhir yang ditinggalkan Oke, kita lanjutkan Pembahasannya dengan Function Asterisk Expression Apa disini artinya ya Artinya disini yaitu Ekspresi function bintang Ya, jadi Apa bedanya? Bedanya sebelumnya kita gunakan Function bintang keyword Ya Keyword Sedangkan disini Function Ya, function bintang keyword ini Ya, disini katakan Function bintang keyword Bisa digunakan Untuk mendefinisikan Generator function Di dalam sebuah expression Nah, sintaknya seperti ini Ya Sedangkan yang sebelumnya Yang kita bahas yaitu Function declaration Ya Function bintang declaration Nah, sedangkan disini akan kita bahas Mengenai Function bintang Expression ya Bukan function bintang declaration Meskipun sama-sama menggunakan Function bintang keyword ya Tapi ada perbedaannya Perbedaannya itu Function bintang expression Tidak punya nama Ya, jadi seperti unnamed function Seperti itu Ya, function yang tidak punya nama Tapi disini Function bintang yang tidak punya nama Ya, beda dengan Function bintang declaration ya Yang punya nama Nah, jadi kita bisa lihat Seperti gimana Sintaknya disini Untuk function Bintang expression Yaitu function bintang Tidak ada namanya Disini argumennya Param 0 Param 1 ya Parameter 0 Parameter 1 Dan seterusnya ya Hingga parameter n Nah, di dalamnya Berisi statement ya Nah, apa bedanya statement Dengan expression Nah, itu akan kita bahas ya Di slide-slide selanjutnya Nah, kita bisa Baca dulu disini Note Apa artinya Sebuah expression statement Itu pernyataan expression ya Nggak bisa dimulai dengan keyword function Ya, nggak bisa Untuk menghindari kebingungan dengan Deklarasi function bintang Ya, nah Seperti apa ya Contohnya Nanti akan kita perjelas lagi Dengan Contoh-contohnya Di slide-slide berikutnya Begitupun dengan Pernyataan berikutnya ya Dikatakan Function keyword hanya Dia memulai Sebuah expression Ketika Muncul dalam konteks Yang mana Tidak bisa menerima statement Nah, kita akan lihat Contoh programnya juga ya Seperti gimana ini Apa artinya ya Ya, yang pasti disini Artinya yaitu Kalau misalkan dia Konteksnya tidak bisa menerima statement Maka Function keyword Ya, akan dievaluasi Oleh javascript engine ya Sebagai expression Ya, sebagai expression Nah, seperti itu Lalu disini dikatakan Sebuah expression Function bintang ini Amat sama Dan Hampir memiliki sintak yang sama Dengan Function bintang declaration Ya, ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya Perbedaan Utamanya adalah Function bintang expression Dengan function Bintang declaration Adalah di fungsi nama Di nama fungsinya ya Yang mana bisa Dibuang ya Dibuang Ya, di dalam Function bintang expression Untuk buat Function yang tidak punya nama Ya, anonymous function Jadi ya Sebuah function bintang expression Bisa digunakan sebagai EFE Itu Function expression Yang secara Yang dengan segera ya Dengan segera Dijalankan Jadi yang mana Berjalan Sesegera mungkin Setelah Didefinisikan Jadi memungkinkan kita Untuk membuat Membuat objek Yang mirip Seperti Iterable Iterator Cara kerjanya ya Nah, untuk ini juga Kita akan lihat Contoh-contoh Programnya ya Di slide berikutnya Oke, sekarang Apa bedanya Expression statement Dengan statement biasa ya Dengan statement biasa Nah, ini ada Dua poin bedanya ya Yaitu Sebuah expression ya Jadi maksudnya Disini expression statement ya Merupakan Bagian dari kode ya Bagian dari kode Yang menghasilkan Sebuah nilai Jadi dia harus Ada return Sebuah nilai Ya Harus udah Melewati sebuah proses Dan ada nilainya Nah, jadi Disini dikatakan Misalkan Satu tambah dua Ya Pasti kan ada nilainya Yaitu tiga Sum function Sum function Kalau dijalankan Kan pasti ada returnnya Returnnya yang Berupa nilainya Ya Atau X Sebenernya dengan Sepuluh Nah, seperti ini Ini merupakan Expression ya Expression yang mana Ada nilainya Nah Lalu disini Dikatakan ya Sebuah statement Adalah Kode Kode ya Kode yang merupakan Stat alone ya Yang mana Berdiri sendiri Itu ya Statement merupakan Kode yang berdiri sendiri Yang mana Melakukan beberapa aksi Tapi tidak Menghasilkan nilai Ya, dia tidak Menghasilkan nilai Jadi Contohnya Variable declaration Var X Berarti dengan 10 Ya Dia kan melakukan Aksi ya Yaitu Assign 10 Nilai 10 Kedalam Variable X Tapi Dia tidak menghasilkan nilai Ya, dia tidak menghasilkan nilai Sama sekali Nah, lalu disini Loops Ya, loops juga sama For While Dual Dia tidak menghasilkan nilai Ya, ini merupakan Statement Jadi, dia melakukan aksi Tapi tidak menghasilkan nilai Nah, disini Conditional Juga ya Conditional If Switch Then function Declaration Sama juga Function Function name Nah, seperti ini ya Ini Tidak Tidak Menghasilkan nilai Jadi, jangan disalahkan Jangan disamakan ya Jangan disamakan Dengan sum function Yang di atas ini Yang merupakan Expression Ini merupakan cara untuk menjalankan Sebuah function ya Sedangkan disini Function declaration ya Yaitu Ketika dideklarasi ya Ketika dideklarasi Karena ketika dideklarasi Dia Belum menghasilkan nilai Nah, disini Ketika dieksekusi ya Jadi, yang di atas ini Ekspresi itu Ketika dia dieksekusi Jadi, sama seperti X sama dengan 10 Nah, ini ketika Di Assign atau Di Reassign Ya Bukannya Di Declare ya Bukannya di declare Plus Design gitu Tidak Ya, tapi Kalau misalkan Dideklarasi Seperti ini Var X sama dengan 10 ya Maka jatuhnya Variable declaration Meskipun pada saat Dideklarasi Bersamaan juga Dengan design Tapi jatuhnya tetap Dideklarasi Jadi, akibatnya Jatuhnya bukannya Ke ekspresi ya Bukan ekspresian Tapi statement Seperti itu Begitupun juga Dengan loops 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 ini kan Termasuk declare Bukan menghasilkan Bukan menghasilkan Yang menghasilkan Itu adalah Ekspresi yang berada Di dalam Loops ini Yaitu yang dalam For Atau dalam while Tapi untuk for Maupun while Dia hanya merupakan Declaration Dia merupakan statement Tapi dia tidak Menghasilkan Apapun juga Dia tidak menghasilkan Apapun juga Jadi, dia bukan ekspresi Bukan ekspresian Ekspresian itu Langsung menghasilkan Oke, kita lanjutkan lagi Nah, disini Kita kan membahas Mengenai Conteks that cannot Accept statements Artinya ada Konteks Dimana konteks Tersebut Tidak bisa Menerima statement Nah, disini Dikatakan Ini adalah Konteks-konteks Dalam javascript Yang mana Hanya ekspresi Yang diizinkan Misalkan Di dalam Parantesis Di sini Dalam parantesis Function Kalau dalam parantesis Kita hanya Kita hanya bisa Menerima Ekspresi Dia tidak bisa Menerima Statement Jadi, tidak bisa Dalam sini Far X dengan 5 Tidak bisa Nah, lalu Atau If Suatu dalam sini Tidak bisa Di sini Dikatakan Dimana Nilai Atau Ekspresi Diharapkan Misalkan Dalam Panggilan Function Function name Atau Dalam Ekspresi Matematika 1 ditambah 2 Lalu Yang kedua Yaitu Dalam Objek Literal Seperti ini Objek Literal Dalam Carry bracket Dimana Pasangan Key value Key value Kunci dengan Nilainya Diharapkan Misalkan Key Column value Disini Lalu Yang ketiga Di dalam Array literal Kita bisa Lihat Di dalam Heart bracket Disini Kurung siku Dimana Element array Diharapkan Misalkan 1,2,3 Jadi Dia juga Tidak Tidak Bisa Menerima Statement Jadi Tidak Bisa Menerima If Atau While Di dalam Sini Tidak Bisa Itu Sama Sekali Tidak Oke Selanjutkan Lagi Dengan Function Keyword Use To Start An Expression Artinya Apa Artinya Itu Function Keyword Yang Digunakan Untuk Memulai Sebuah Ekspresi Jadi Disini Kita Bisa Lihat Contohnya Disini Pasti Hasilnya Sintake Elor Sintake Elor Unexpected Function Keyword Contohnya Seperti Disini Function Nggak Ada Namanya X Lalu Langsung Kita Di dalamnya Ada Statement Return X Bintang 2 X X 2 Lalu Kita Eksekusi Disini 3 Kita Eksekusi Disini 3 Langsung Kita Eksekusi Dia Akan Unexpected Function Keyword Langsung Langsung Elor Langsung Elor Disini Kenapa Kita Bisa Lihat Disini Katakan Dalam Contoh Ini Kita Berusaha Untuk Membuat Fungsi Yang Tidak Punya Nama Tapi Meng Mengalihkan Mengalihkan Dengan Dua Yaitu Double Argumen Dan Dengan Segera Menjalankannya Dengan Tiga Bagaimanapun Karena Function Keyword Di Awal Dari Sebuah Baris Diterjemahkan Sebagai Function Declaration Diterjemahkan Ini Sebenarnya Sebagai Function Declaration Jadi Harus Ada Namanya Gak Bisa Enggak Jadi Kalau Misalkan Dia Di dalam Javascript Dia Tidak Dibungkus Oleh Function Yang Lain Unnamed Function Ini Gak Bisa Langsung Seperti Ini Kita Declare Seperti Ini Kenapa Dikatakan Yang Gak Bisa Stand Alone Sebagai Expression Statement Gak Bisa Gak Bisa Dia Harus Ada Namanya Jadi Sebagai Function Declaration Nah Sebagai Hasilnya Javascript Parser Akan Menghasilkan Elor Karena Kebingungan Dia Kebingungan Seperti Itu Karena Disini Merupakan Expression Expression Statement Dan Ini Gak Bisa Digunakan Langsung Gak Bisa Digunakan Langsung Kecuali Di dalam Function Lainnya Atau Dengan Cara Di dalam Parantesis Kita bisa Lihat Disini Di bawah Kita Perbaiki Menggunakan Parantesis Ini Pasti Bisa Jalan Karena Ini Sudah Dianggap Seperti Function Decoration Jadi Seperti Function Sudah Ada Nama 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 Function Seperti Itu Jadi Kalau Tidak Ada Nama Function Jadi Merupakan Function Expression Function Expression Kalau yang Tidak Ada Namanya Itu Harus Dibungkus Dalam Parantesis Atau Di dalam Function Lainnya Atau Di dalam Arrow Function Itu Bisa Gak Masalah Jadi Disini Katakan Untuk Memperbaiki Allure Ini Kita Dengan Membungkus Dengan Membungkus Keseluruhan Ekspresi Di Dalam Parantesis Sehingga Kita Bisa Secara Ekspresi Mengatakan Bahwa Itu Adalah Sebuah Ekspresi Jadi Dia Benar-benar Ngerti Bahwa Ini Ekspresi Kalau Nggak Dia Bingung Dia Bingung Apakah Ini Ekspresi Atau Ini Function Declaration Dan Menurut Dia Function Declaration Yang Seperti Itu Yang Nggak Pernah Dipelakukan Sebagai Function Expression Tapi Kalau Kita Kasih Parantesis Tanda Kurung Seperti Ini Maka Dia Udah Nggak Bingung Lagi Dia Nggak Bingung Lagi Dia Sudah Tahu Disini Sebenarnya Function Function Declaration Tapi Dalam Bentuk Expression Dalam Bentuk Function Expression Seperti Itu Oke Lanjutkan Dengan Function Keyword In Context Statements Not Allowed Apa Artinya Artinya Disini Menggunakan Function Dalam Pernyata Dalam Context Statement Itu Dalam Pernyataan Konteks Tidak Dijinkan Tidak Dijinkan Jadi Function Keyword Dikatakan Disini Yang Muncul Di dalam Konteks Yang Mana Statement Tidak Dijinkan Dipaksa Dan Dipelakukan Sebagai Ekspresi Dipelakukan Sebagai Ekspresi Jadi Contohnya Seperti Disini Di dalam Parenthesis Function Expression Di dalam Parenthesis Kita Bisa Lihat Cons Grid Function Name Nah Function Name Ini Merupakan Function Expression Function Expression Sebenarnya Ditempatkan Di dalam Di dalam Ini Kita bisa lihat Dalam Parenthesis Dalam Buka Kurung Dan Tutup Kurung Biasa Di dalam Parenthesis Istilahnya Nah Dia akan Dia akan Diterjemahkan Langsung Disini Sebagai Expression Expression Kenapa Karena di dalam Konteks ini Seperti yang sudah Pernah kita bahas Di slide sebelumnya Di dalam Konteks ini Dia tidak terima Dia tidak terima Statement Dia tidak terima Di dalam Konteks Statement ini Tidak Dijinkan Tidak Dijinkan Jadi Kalau Kalau Disini Ada Ada Function Ini Function Keyword Dan Itu Tidak Dijinkan Kecuali Dia Function Keyword Ini Dipelakukan Sebagai Function Expression Bukan Function Declaration Kalau Function Declaration Tidakkan Dijinkan Jadi Disini Otomatis Dia akan Langsung Dipelakukan Bagaikan Function Expression Jadi Kita bisa Lihat Disini Return Hello Name Pasti Ini Jalan Ini Jalan Pasti Karena Memang Tempatnya Tempatnya Konteksnya Khusus Untuk Function Expression Bukan Function Declaration Nah Disini Kita bisa Lihat Console.org Grid John Nah Dia Pasti Ada Outputnya Hello John Lalu Bagaimana Kalau Di dalam Objek Literal Nah Ini Sudah Pernah Kita Bahas Teorinya Di Slice Sebelumnya Kita Lihat Contoh Programnya Itu Cons Person Sebenernya Name Allies Named Grit 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 Function Disini Jadi Dia Menjalankan Function Tapi Di Pelakukan Sebagai Function Expression Juga Function Expression Bukan Function Declaration Alice ya sama mirip seperti Hello John Oke kita lanjutkan lagi dengan Function asterisk expression example Apa artinya disini ya Disini artinya contoh Contoh dari program Ekspresi function bintang ya Function expression Jadi setelah kita membahas sebelumnya Mengenai Function declaration Dan function expression ya Dan juga mengapa ya Mengapa di konteks Yang mana dia tidak bisa menerima statement Itu pasti akan dievaluasi ya Dijalankan oleh javascript engine Itu sebagai function expression ya Itu sudah kita bahas ya Di slide sebelumnya Maka sekarang kita akan lihat contoh Contoh daripada Function Bintang expression ini Nah contohnya seperti disini ya Function create counter start end Nah kita bisa lihat disini Dia harus di dalam Function Nah dia harus di dalam function nih Baru bisa Ya Dia gak bisa langsung di tempat Create counter ini Ya Function bintang Tidak ada namanya Ya langsung buka kurung Tutup kurung disini Kita tempatkan di tempat Function create counter ini Ini gak bakal bisa Ya gak bakal bisa Pasti akan Hasilnya elor Karena dia bingung Ya dia bingung Dia tidak mengerti Dia tidak mengerti Karena itu harus Harus function Harus function declaration Ya Harus function declaration Bukan function expression Ya kecuali ya Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya Dikasih parenthesis Nah balik lagi kesini ya Kode ini maka return function Bintang Seperti disini ya Nah lalu disini dikatakan For let I sebenarnya start Ya I lebih kecil sebenarnya end I plus plus Yield I Ya Lalu bagaimana cara kerjanya Yaitu kita assign Create counter Mulainya 1 Di akhirnya 5 Kita assign ke counter From 1 hingga 5 Jadi sebenarnya Counter from 1 hingga 5 ya Ini sesuai dengan Yang sudah pernah kita bahas Di video-video sebelumnya Mengenai closure ya Closure Closure dan lexical ya Lexical scope Maka isi dari Counter from 1 hingga 5 ya From 1 to 5 ya Yaitu Ini sebenarnya ya Ini Function Bintang Ya Parenthesis ya Jadi gak ada namanya ya Jadi isinya Langsung ini Sebenarnya Dimasukkan ke dalam ini Counter from 1 hingga 5 Ya jadi kita bisa lakukan For Cons 6 Ya Of Counter From 1 hingga 5 ya Console.work 6 Nah kita tampilkan Namnya ke Ke monitor Bagaimana cara kerja For disini ya Disini Cara kerjanya Bukan 6 Bukannya langsung Ambil Nilainya Satu per satu Dari Dalam sebuah array ya Bukan Karena apa ya Karena ini memang Dianggap seperti Array Ya dianggap seperti Array Tapi Setiap elemen Yang mau Diambil sama dia Itu harus Menjalankan Function generator Ini dulu Ya jadi Misalkan Cons 6 Of Counter From 1 hingga 5 Dia akan jalankan Elemen pertama Yaitu 1 Ya Satu Dia jalankan Elemen pertama Disini For let I sama dengan 1 I lebih kecil Sama dengan 5 Ya I plus plus Lalu dia ketemu Yield Ya Karena disini kan memang Function generator Pastinya harus ada Yieldnya Nah Yield I Jadi akan Return value Return value Return value Yaitu Value nya Yang pertama Itu 1 Ya maka Ditampilkan disini 1 Ya Karena apa Karena dia akan Return value Ya Dan stop Sampai sini Stop Ya tapi Diingat oleh Oleh Javascript Bahwa I saat ini Sudah bernilai 1 Ya Sudah bener Sudah bernilai 1 Nah lalu For nya ini Looping lagi Balik lagi ke atas Lalu 6 lagi 6 dari Counter From 1 hingga 5 6 gak bisa langsung Dapat Nilai dari Elemen selanjutnya Gak bisa Ya tapi 6 harus Menjalankan Function generator Ini lagi Sekali lagi Dijalankan lagi Sama dia Ya Untuk bisa Mendapatkan Nilai dari Elemen selanjutnya Ya Bagi Si 6 Yaitu caranya Dia akan lanjutkan Dari yang tadi Ditinggalkan Yaitu Yield I Dia akan lanjutkan I Sedangkan I plus 1 Ya mulai dari Yang paling kanan dulu Sudah jelas Ya I sedangkan I plus 1 Kayaknya ini Merupakan looping yang kedua Kalau looping yang pertama Dia akan mulai dari Let I Sebenang start Ya Nah lalu disini I sebenang I plus 1 I nya kan sudah diingat Itu nilainya 1 Ya jadi 1 Ditambah 1 Jadi I nya 2 Nah masuk ke sini Let I sebenang 2 I lebih kecil Sama dengan 5 Yield I Sekarang Yield I nya Return Value 2 Nah maka 2 Yang ditampilkan Ke monitor Ya begitu pun selanjutnya Ya dia akan jalankan lagi Jalankan lagi Dan jalankan lagi Ya function generator Function generator nya ini Jadi Bagaikan setiap 6 ini Setiap 6 Akan menjalankan Sebuah function generator Yang berbeda Ya seperti itu Ya Tapi dengan nilai yang sama Yang sudah diingat Ya Titik akhirnya itu ada di mana Nah jadi kita bisa lihat disini Apa yang dikatakan Poin-poinnya Penjelasannya Ya disini dikatakan Create counter function Membungkus logic Untuk Menghasilkan counter Yang mana Yield numbers Dari mulai Hingga akhir Ya Nah disini dikatakan Poin kedua Dia akan return Generator function Yang mana Yield number Di dalam Rank yang Dispesifikasikan Ya jadi Seperti yang sudah saya katakan Sebelumnya Returnnya ini Generator function Masuk ke dalam Counter From 1 hingga 5 Ya lalu Poin yang ketiga Yaitu Dengan membungkus Counter generation logic Yaitu Logic Logic menghasilkan Counter ya Logic Logic untuk Menghasilkan Counter Di sini Ya dibungkus Ya dengan Create counter Kita bisa membuat Independent counter Yang banyak Ya multiple Dikatakan disini Dengan Stat Dan N values Dengan nilai Stat Dan nilai N Yang berbeda Tanpa Tanpa Mengacaukan Global scope Ya Lalu yang terakhir Yang terakhir dikatakan Disini kita bisa menggunakan Kembali Counter Generator from 1 Hingga 5 generator Generator Yang terakhirnya gitu Dengan create counter Misalkan Nama yang sama Tidak perlu dikhawatirkan Jadi dikatakan disini Pattern ini Pattern ini Pola ini Berguna dalam skenario Dimana Kita perlu Untuk Menghasilkan Iterator Dengan Tingkat laku yang khusus Atau Konfigurasi yang khusus Jadi Memungkinkan Kode ini Lebih Moduler Dan lebih Jelas Ya Cleaner Lebih bersih Lebih bersih Oke Terima kasih semuanya Kita akan lanjutkan Di Video Selanjutnya